Paul Scholes dan Pang Yi Sung menjadi bagian kesuksesan Manchester United di bawah asuhan manajer legendaris Sir Alec Ferguson Paul Scholes merupakan pemain asli didikan Akademi Manchester United yang menjelma menjadi legenda di klub berjuluk Setan Merah tersebut Ada pun Pak Yi Sung diboyong Sir Alec Ferguson dari PSV Eindhoven pada musim panas 2005 Pak dan Scholes bermain bersama di Manchester United selama tujuh musim Disamakan dengan Bruno Fernandes Paul Scholes berkata Kami sangat berbeda Berbeda dengan Scholes yang merupakan pemain flamboyan dengan umpan-umpan akurat Pak lebih dikenal sebagai gelandang pekerja keras Julukan Pak, si tiga baru-baru menjadi gambaran bagaimana kuatnya stamina dan daya tahan legenda timnas Korea Selatan itu Selama karirnya di Old Trafford Pak sukses meraih beragam gelar bergensi termasuk empat trofi Premier League dan satu Liga Champion Scholes mengatakan Kerja keras Pak tidak hanya terlihat saat ia bertanding Ketika berlatih Pak juga selalu menunjukkan etos kerja tinggi Bahkan Scholes mengaku kesulitan jika harus berhadapan dengan Pak pada saat sesi latihan Terima kasih telah menonton! Rooney sebut peran Pak Kisung sama pentingnya dengan Ronaldo Hal itu ia ungkapkan saat berbincang dengan mantan Black Manchester United Masih berada di tempat yang terlihat Masih berada di tempat yang terlihat Masih berada di tempat yang terlihat Hal itu beberapaOne Masih berada di tempat yang harap Pak Ji Sung, ya, dia adalah mimpi buruk, benar-benar tidak bisa dipercaya, imbu dia Dia memiliki energi yang tidak ada habisnya, dan sangat disiplin Pernah sekali dalam latihan aku menghadapinya Dan dia hanya melihatku, sambil berkata Kamu tidak akan mengumpan hari ini Benar-benar tidak bisa dipercaya Tutur Skolz Melodis we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the world will go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays